Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron NTP terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Abimana melaporkan Endro ke polisi Karena telah membuat onar di kantor Abimana Dan melakukan hal ini Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Yang mana ya guys dimulai pada saat ya Bella yang akan tertabrak oleh motor Dan untungnya ya guys Ada Kinanti dan juga Nayaka yang menyelamatkan Bella itu ya Kinanti pun disitu sontak langsung memarahi Bella Karena Bella tidak mau mendengarkan omongan Kinanti ya guys Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu ya Abimana yang mendapatkan masalah baru lagi ya guys Yang mana Abimana telah di jebak dan dimana Endro yang mengetahui hal itu Endro pun mengambil kesempatan Yang mana Endro disitu nekat datang ke kantor Abimana Dirinya ingin mencari muka kepada Abimana ya guys Dengan begitu Endro bisa membuat perusahaan Abimana Semakin hancur ya guys Jika Abimana ingin bekerja sama dengan dirinya Namun hasilnya sungguh mengejutkan ya guys Pada saat Endro datang ke kantor Abimana Abimana pun menolak mentah-mentah ya guys Penawaran dari Endro itu Namun Endro yang tidak terima Abimana menolak Endro pun nekat ya Mengobrak abrik perusahaan Abimana Dan mengancam Abimana Bakalan menyesal Karena telah membuat saya Seperti ini Abimana pun tidak terima ya guys Langsung menelpon polisi Dan melaporkan Endro ke kantor polisi Atas tuduhan Membuat onar di perusahaan Abimana Dan mengancam Abimana Dan dimana di adegan lainnya Terlihat disitu ya guys Satria dan Reno yang tersenyum bahagia Karena rencananya itu berhasil Membuat Abimana hancur Secara perlahan Terlihat Reno disitu Yang begitu sangat bahagia sekali ya guys Mengucapkan terima kasih Kepada papanya itu Namun semuanya itu Tidak akan lama ya guys Pastinya David bakalan mencari tahu Siapa pelaku yang telah menjebak Tuan Muda itu ya guys Kita doakan Semoga David segera mendapatkan bukti Bahwa Reno dan Satriala pelaku Yang telah menjebak Abimana itu Dan dimana di adegan lainnya Terlihat disitu ya guys Marina yang semakin hari Semakin kritis saja ya guys Marina tuh menitip pesan Kepada Abimana dan Kinanti Untuk menjaga Bella Jika dirinya sudah Tidak ada di dunia Ini lagi ya guys Dan Marina pun meminta Kepada Abimana untuk Menyayangi Bella Seperti anak kandungnya sendiri Terlihat disitu ya Kinanti yang begitu Sangat terkejut Saat Marina mengatakan Hal itu Kinanti yang Belum bisa menerima Semuanya ini ya guys Kinanti pun nekat Mengatakan hal ini Kepada Abimana Nah mungkin itulah Bocoran Sinetron terpaksa Menikahi Tuan Muda Untuk episode hari ini Dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga ya guys Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru Seputar Sinetron Kesayangan Anda Terima kasih banyak